Intro Shalom saudara yang dikasihi Allah Kembali lagi di dalam sahapan sahabat Pada saat ini tema kita adalah The Enemy of Intimacy Saudara, intimasi atau sebuah keintiman sendiri Adalah suatu kedekatan yang bersifat akrab Atau rapat pada sebuah relasi Keintiman di dalam relasi juga dapat membuat Orang yang berada dalam relasi Saling merasa terikat satu dengan yang lain Sehingga keduanya bisa saling hadir Juga melengkapi Keintiman juga lah yang seringkali membuat kita dapat peka Terhadap apa yang ingin disampaikan oleh orang Yang berbagi relasi akrab dengan kita Misalnya mungkin saja Untuk yang saat ini sudah punya pasangan Saya yakin Pasti terkadang saat pasangan saudara Mengedipkan mata Atau mungkin hanya mengerutkan dahinya Mungkin saudara sudah bisa menebak Apa yang diinginkan atau dirasakan oleh pasangan saudara Dan itulah salah satu hasil dari sebuah keintiman Yang mana di dalam keintiman tersebut Kita jadi lebih mengenal Orang yang berrelasi dengan kita Atas dasar kasih Di dalam keintiman pun Ada satu faktor penting Yang harus dimiliki Dan dibangun dalam relasi Faktor tersebut adalah trust atau kepercayaan Di dalam trust ini kita pun saling menuntun Dan melengkapi satu dengan yang lain Karena kita mengasihi mereka Dan percaya Bahwa orang yang berrelasi dengan kita adalah Orang yang memiliki maksud baik Di dalam tindakannya Karena itu trust Adalah hal yang penting Dan juga jika trust tidak ada di dalam relasi Itu adalah musuh Dari sebuah intimasi Jika trust tidak ada Saudara Jika trust hilang Yang terjadi adalah Kita akan selalu memikirkan diri sendiri Dan Hanya memikirkan apa yang Baik menurut kita Karena kita selalu meragukan Tanpa mau bekerja sama Dengan orang yang ada di dalam relasi Di dalam relasi bersama kita Bahkan Kita bisa menjadi orang yang hanya mengkritik Tanpa mau memberi kesempatan pada orang tersebut Apa sih untungnya Tindakan yang kamu lakukan Untuk apa sih Kamu melakukan hal tersebut Padahal kan lebih baik begini Atau begitu Dan pada akhirnya yang tersisa di dalam relasi Hanyalah kita yang selalu meragu Tanpa adanya kepedulian Untuk saling membangun Dan memahami satu Dengan yang lain Saudara Kehilangan trust dalam sebuah relasi pun Pernah dialami oleh seorang Yunus Di dalam Kitab Yunus Pasal 1 Sampai Pasalnya yang keempat Yang mana saat itu Yunus Yunus ingin lari ke Tarsis Karena Dia menolak Untuk menyampaikan nubuat penghukuman Allah atas Niniwe Karena Ya dia merasa Hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Allah Karena Niniwe Adalah kota yang jahat Dan menurut Yunus Pantas Mendapat Penghukuman Namun Dari kejadian tersebut Allah pun Mengajar Yunus Bahwa Dia memanglah Allah Yang mengasihi Semua bangsa-bangsa Yang mau bertobat Termasuk Niniwe Sekalipun Saudara Bukankah Di dalam kehidupan Seringkali Kita juga menjadi Seperti Yunus Di dalam Relasi kita dengan Allah Seringkali Kita meragukan Allah Dan Berargumen Melawan Allah Karena kita merasa Bahwa seharusnya Allah itu Begini Bukan begitu Allah itu seharusnya melakukan ini Bukan melakukan itu Apalagi di dalam kondisi Saat ini Yang mana Pandemi virus COVID-19 Mungkin menjadi Tantangan Bagi trust kita Terhadap Karya Allah Tetapi Saudara Saat ini Kita Kembali Diingatkan Dari kisah Yunus Bahwa Di dalam relasi Yang intim Dengan Allah Trust Adalah Faktor Penting Karena Nyatanya Allah Kita Adalah Allah Yang bertindak Atas Dasar Kasih Dia pun Mampu Melakukan Hal-hal Yang tidak Pernah Kita Bayangkan Dan apa Yang diperbuatnya Tidak selalu Harus disambut Dengan Pertanyaan Namun Justru Direnungkan Dan disyukuri Dengan penuh Sebab Seperti Terhadap Yunus Allah pun Punya caranya Untuk Mengajar Kita Anak-anaknya Di masa kini Untuk Menjadi Orang-orang Yang Peka Terhadap Pekendaknya Pada diri kita Meskipun Seringkali Pengajarannya Tidak sesuai Dengan apa Yang kita inginkan Tetapi Apa yang kita Butuhkan Dan apa yang kita Inginkan Nyatanya Berbeda Saudara Misalnya Apa yang kita Butuhkan Itu makan Tetapi Mau makan Apa Itu Keinginan Misalnya Makan Ya makan Nasi lah Nasi tempe Pun sudah Jadi kebutuhan Bisa kita makan Jadi tenaga Tetapi beda Saat kita Maunya makan Ayam goreng Maunya makan Nasi goreng Banyak Pilihan-pilihannya Dan itu Sudah menjadi Keinginan Dan Terkadang Apa yang jadi Keinginan kita Kita itulah Yang Tidak dikabulkan Oleh Allah Sehingga Atau tidak sesuai Dengan Cara Allah Mengajar kita Sehingga akhirnya Kita jadi protes Berargumen Dan justru marah-marah Sama Allah Tetapi saudara Allah Punya caranya Masing-masing Untuk diri kita Untuk Diajar Jadi Kiranya Kita semua Boleh Terus Mencari Dan Terus Berusaha Untuk menjadi PK Di dalam Setiap Cara Allah Untuk Mengajar kita Dan Kiranya Allah Memampukan Kita Untuk Tetap Memiliki Trust Di dalam Relasi Yang intim Dengannya Sehingga Relasi intim Antara kita Dengan Allah Pun dapat Terjaga Dan terjalin Atas Dasar Kasih Amin Terjaga 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 Terjaga